Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepat sembuh teman-teman ya biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya oke langsung saja ya sebelum saya lanjut saya mau tekankan ya tetap do your own research ya dan sekali lagi ya jadikan tanggal-tanggal ini ya sebagai acuan kalian untuk mungkin kalian akan take profit atau mungkin kalian akan stand by sell and buy ya kira-kira seperti itu ya jadi nanti saya akan review ya tanggal-tanggal kenaikan suku bunga dari Amerika ya mungkin teman-teman bertanya loh kok naik terus naik terus sekali-sekali gak naik jadi teman-teman ya 90% negara di dunia ya selalu menaikan suku bunga setiap tahun ini bukan wajib tetapi ini sudah 99% ya selalu terjadi ya karena kita tahu ya selalu ada supply and demand di setiap negara itu beda-beda teman-teman ya kadang uang lebih banyak ya kadang barang lebih banyak di setiap negara ya dan 99% negara di dunia ini selalu menaikan suku bunga ya kira-kira seperti itu tergantung ya keadaan mereka naikin berapa persen setiap tahunnya contohnya Indonesia ya Indonesia itu kenaikan suku bunga di tahun 2022 kemarin 5,5 ya 5,5% ya kita mungkin gak perhatiin itu ya karena kita main kripto perhatiin aja overallnya ya di Amerika ya Amerika kemarin 7 kali bos 7 kali kenaikan suku bunga karena ya akibat dari tabur mereka di waktu covid ya waktu covid kemarin Amerika cetak uang banyak sekali teman-teman akhirnya mereka baru menuai resikonya saat ini ya bisa dibilang seperti itu ya kita langsung masuk ya inilah tanggal rilis ya CPI 2023 dan rapat FOMC atau FOMC teman-teman ya CPI ini Consumer Price Index teman-teman kira-kira seperti itu nah ini kita langsung bahas ya ini sekali lagi Dior dan kalian bisa jaga mungkin di tanggal-tanggal ini oke rilis CPI berikutnya pada 12 Januari ya rilisnya ya sedangkan rapat FOMCnya berikutnya adalah pada 1 Februari jadi mereka pengumuman dirapat ya teman-teman ya mereka CPI berikutnya tanggal 12 Januari teman-teman pas FOMC ini atau FOMC ini teman-teman mereka akan melakukan rapat sekaligus pengumuman ya tapi sekali lagi ya setiap tanggal-tanggal ini teman-teman bukan berarti kenaikannya sangat-sangat tinggi bisa saja naiknya sedikit sekali ya bisa saja tinggi ya intinya ini tanggal-tanggal pengumuman ya jadi belum tahu naik ataupun biasa-biasa saja ya jadi perlu kalian tahu nih ya jadi nggak usah tanya lagi nih kok setiap tahun naik Amerika ini naik terus hubungannya naik terus ya setiap negara seperti itu teman-teman ya tergantung separah apa inflasi yang terjadi negara tersebut ya kalau kayak Amerika sekarang inflasinya sudah agak menurun teman-teman ya karena penganggurannya ya bisa dibilang membeludak saat ini teman-teman ya otomatis mereka harus backup kenaikan suku bunga teman-teman supaya imbang ya kira-kira seperti itu oke release index harga konsumen atau CPI ya atau consumer price index ya yang menunjukkan tingkat inflasi pada saat ini di Amerika Serikat dan pertemuan komite pasar terbuka federal atau komsi ini yang menentukan kenaikan suku bunga di negara tersebut telah menghasilkan perubahan harga yang signifikan di market cryptocurrency selama beberapa bulan terakhir betul ya berikut ini kami melihat tanggal acara tahun 2023 ya dari ini kalender CPI teman-teman sudah keluar ya jadi angka inflasi dari tahun ke tahun cukup mencengangkan di negara-negara tertentu seperti Lebanon wow Lebanon itu 162 persen dalam setahun ini ngeris sekali teman-teman ya Venezuela 150 persen ya Turki 90 persen Argentina 88 persen paling parah kemarin 4 tahun kemarin Simbaku ya parah sekali tuh situasi di negara-negara maju ya dan terkemuka seperti Amerika Serikat mungkin terdengar kurang berbahaya ya pada awalnya tetapi ekonomi paling kuat di dunia itu mengalami kenaikan tertinggi dalam 40 tahun terakhir jadi bayangin semenjak 40 tahun terakhir Amerika kenaikan suku bunganya itu 9 persen teman-teman 9 persen ini semenjak 40 tahun gak naik-naik sampai 9 persen ya tiba-tiba di tahun 2022 naik sampai 9 persen ya karena sekali lagi ya percetakan uang di tahun 2021 saat covid itu apa namanya berlebihan ya seenaknya bisa dibilang seperti itu ya seudelnya lah ya akhirnya mereka baru memanen resiko di 2022 dan 2023 ini nanti teman-teman meskipun data terbaru mengucapkan angka untuk November telah memenuhi menurun menjadi 7,1 persen ya betul agak turun kemarin kan 9,7,1 sekarang angka tersebut masih beberapa kali lebih tinggi dari yang diakinkan para ekonomi sehat ya sekitar 2 persen YOY-nya teman-teman atau year of year ya kalau gak salah minimal tinggi ya walaupun sudah turun di 7,1 tapi biasanya year of year ya atau dari tahun ke tahun hanya 2 persen untuk Amerika jadi 7 persen ini masih tinggi ya jadi mungkin ada tetap masih ada acuan untuk kenaikan suku bunga oke release IPI biasanya mempengaruhi ya harga sebagian besar mata uang kripto termasuk bitcoin hampir setiap pengumuman dari tahun 2022 membawa volatilitas yang meningkat untuk pasar oleh karena itu penting untuk melihat kapan angka tahun 2023 akan dipublish ya jadi kapan angka 2023 akan dipublish ya jadi belum tahu angkanya intinya ini adalah tanggal-tanggal publishnya tanggal-tanggal pengumumannya ya itu kenapa dari awal saya bilang jangan takut dulu bisa saja kenaikannya sedikit ya jadi gak bakal ngefek karena pernah juga kok waktu di tanggal berapa ya kalau saya gak salah di tanggal November ya November dan Desember pengumuman kenaikan suku bunga malah bitcoin melonjak ya kan makanya disini saya bilang sangat penting kalian untuk jaga tanggal-tanggal ini jadi disini Birod Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat akan memberikan angka inflasi Desember pada 12 Januari ya 12 Januari ini angka Januari akan ditayangkan pada ya 14 Februari sedangkan tanggal berikut adalah 14 Maret 12 April ya 10 Mei 13 Juni 12 Juli 10 Agustus 13 September 12 September eh Oktober sorry 14 November dan 12 September masing-masing menunjukkan tingkat inflasi bulan sebelumnya jadi kalau seandainya kenaikan perhitungan di tanggal 12 Januari teman-teman itu akan ditayangkan pada 14 Februari ya seperti-seperti itu ya jadi masing-masing menunjukkan tingkat inflasi bulan sebelumnya dan pertemuan homesinya teman-teman jadi dari The Fed ya telah menerapkan banyak prosedur untuk memerangi krisis ekonomi dan inflasi yang melonjak dengan yang paling menonjol mungkin mengenalikan suku bunga ya dengan demikian biaya peminjaman uang menjadi lebih mahal yang seharusnya membatasi pembelian barang dan jasa tertentu jadi disini The Fed mengumumkan 7 kenaikan suku bunga pada tahun 2022 wow 7 bos 7 kali kenaikan suku bunga ya di Amerika selama tahun 2022 ya gimana kripto gak merayap teman-teman ya oke beberapa perkiraan presentasi ini bisa lebih tinggi pada tahun 2023 wow ini bahaya teman-teman tapi kalau seandainya lebih tinggi mungkin akan real real resesi untuk 80% negara di dunia ya bisa dibilang seperti itu karena resesi sudah terjadi teman-teman ya jadi Rusia sudah resesi ada beberapa negara berkembang ya seperti yang di atas tadi sudah mulai resesi teman-teman ya mungkin kalau seandainya lebih parah 2022 dan 2023 lebih sorry 2023 lebih parah dari 2022 jelas akan terjadi resesi global kalau terjadi resesi global ini akan jadi bisa dibilang apa ya black swan lah ya teman-teman bisa dibilang seperti itu karena bisa saja kripto akan tambah meledak teman-teman ya dan disini berikut pertemuan formsi berikutnya akan berlangsung sepanjang tahun ya jadi 1 Februari, 22 Maret, 3 Mei, 14 Juni, 26 Juli, 20 September 1 November dan 13 September perubahan harga bitcoin terbukti ya setiap kali Bank Sentral Amerika menyesuaikan suku bunga ketika institusi menaikkan tolak ukur untuk 0,5% ya teman-teman pada Desember ya kripto kransi jatuh dari 18.300 menjadi 17 ya sebaliknya pernah terjadi itu kenapa saya bilang belum tentu juga kenaikan-kenaikan ini akan berdampak pada dump parah karena sebaliknya ya bitcoin itu pump ke 20.500 ya ketika devet naikkan suku bunga 75 basis point atau 75 BPS ya jadi belum tentu juga langsung nge-pump ya karena sekali lagi market kripto itu liar teman-teman ya dan bisa dibilang ya kalau investor punya uang mereka bisa masuk random kira-kira seperti itu ya jadi kalian catat tanggal-tanggal ini teman-teman ini sangat-sangat penting ya buat kalian mungkin yang mau main short term ya long term atau mungkin kalian mau yang scalping-scalping ini penting sekali tolong dicatat atau kalian dior lagi teman-teman ya nanti saya sertakan linknya di deskripsi atau kalian bisa cek langsung di kripto putih atau teman-teman ya kira-kira seperti ini tapi doa yang terbaik 2023 makin just untuk kripto maksudnya saya gini teman-teman ya saya kalau pakai kalau saya jadi presiden lah ya kalau mau naik suku bunga ya naik lah naik kan tinggi-tinggi lah biar resesi sekalian kan biar kripto benar-benar meledak oke amin ya semoga kripto meledak teman-teman semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya selamat menikmati